Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam bendera, melambaikannya, dan melepaskan indera keilahiannya untuk menyapu barisan tersebut. Pada saat yang sama, delapan orang dari Enchantet Pat semuanya mengubah ekspresi mereka, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka dengan hati-hati memeriksa setiap inci dari susunan itu lagi, tetapi hasilnya sama seperti pertama kali. Semua orang saling berpandangan, terutama Ji Woo Yee, yang tanpa sadar berseru, bagaimana ini mungkin. Saya jelas. Dia tiba-tiba terdiam. Di dunia kultivasi, ada berbagai macam cara. Meskipun dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak berani membuat kesimpulan. Mungkinkah arti skep, atau beberapa teknik rahasia? Meskipun mereka bingung, satu hal sudah jelas. Karena pihak lain tidak berada dalam formasi, dia pasti berada di luar formasi, mengawasi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Formasi ini hanya bisa melindungi bagian dalam, bukan bagian luar. Jika mereka diserang dari belakang, mereka akan mendapat masalah besar. Tak berani ragu, dia berteriak tergesa-gesa, Apa yang kau tunggu? Tarik susunannya. Sebelum suaranya menghilang, dia cepat-cepat menambahkan, Hati-hati. Mereka tentu tahu apa yang harus diwaspadai. Itu karena mereka takut pihak lain akan menyerang mereka dari luar barisan. Setelah menghitung beberapa kali, Kedelapan orang itu mencabut bendera dan menarik susunan itu pada saat yang sama. Begitu susunan itu dicabut, mereka tidak berani ceroboh. Hampir tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Malam itu badai, mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka, tetapi cuacanya tidak jauh lebih cerah. Namun, ketika mereka keluar dari kegelapan total di dalam susunan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata sedikit untuk beradaptasi dengan cahaya. Yang anehnya adalah, mengapa ada jejak emas dalam cahaya itu? Emas, adegan-adegan terlintas di benak mereka, dan akhirnya, mereka terpaku pada benang emas yang menghubungkan mayat-mayat itu satu demi satu. Oh tidak, sebagai orang yang berpengalaman, mereka bereaksi secara instan. Ada yang membuka perisai pelindung, ada yang melepaskan artefak sihir pertahanan, dan ada yang berbalik untuk menghindar. Benang emas Zhang Fan hanya kuat saat mereka lengah. Bahkan jika mereka hanya punya sedikit waktu untuk bersiap, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada murid-murid elit ini. Dalam hal ini, semua orang sangat percaya akan hal ini, jadi ketika mereka menghindar, mereka tidak panik. Bahkan, beberapa dari mereka sempat bertanya-tanya mengapa benang emas ini sepertinya datang dari belakang mereka. Mereka tidak akan pernah tahu jawaban atas pertanyaan ini. Tepat ketika mereka mencoba bertahan atau menghindar secepat mungkin, serangan yang diharapkan tidak muncul. Mereka masih bisa melihat bayangan emas menyelinap ke ujung dahan-dahan itu. Tidak. Melihat pemandangan ini, kepercayaan diri mereka sebelumnya langsung lenyap tanpa jejak, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Kemudian, mereka tenggelam dalam cahaya merah dan perak yang memenuhi langit. Api yang mengamuk, jarum esensi besi, dan badai api menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka, memperlihatkan wajah Zhang Fan yang telah diwarnai merah oleh cahaya, di dalam pengepungan. Sekalipun dia menampakkan diri tanpa ditutupi apapun, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, mereka hanya akan merasa bahwa tempat itu kosong dan tidak ada sesuatu pun yang nyata. Tentu saja, ini adalah efek dari Kraus Ness. Objek ini belum disempurnakan secara serius, tetapi telah memainkan peran besar dan menyelamatkannya lebih dari sekali. Zhang Fan melambaikan tangannya dan diam-diam menghela napas lega. Ini hanyalah sebuah pertaruhan. Jika Ji Wuyi dan yang lainnya sedikit lebih percaya diri, mereka tidak perlu menggunakan kristal api peledak untuk menghadapinya. Namun, Zhang Fan tidak menyangka mereka akan bersikap kooperatif. Ketika formasi itu disingkirkan, dia dengan santai melancarkan serangan diam-diam dari belakang mereka. Awalnya, meskipun dia berada di titik buta psikologis mereka, Zhang Fan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh mereka semua saat mereka tidak berdaya. Namun, pada saat ini, kristal api peledak di tangan delapan orang itu memasuki garis pandangannya. Dia sudah lama berkecimpung di pasar sejak dia masih muda dan telah membuka toko kecil. Kalau dia masih tidak mengenali barang terkenal seperti itu, dia seharusnya bunuh diri saja. Lalu, semuanya menjadi jelas. Serangan itu datang dari belakang, yang merupakan titik buta yang mereka pikir benar-benar aman. Ini adalah alasan pertama. Baik saat bertahan maupun menghindar, naluri manusia secara tidak sadar akan berfokus pada bagian vital. Ini adalah alasan kedua. Karena dua alasan ini, ketika benang emas merah milik Zhang Fan langsung mengenai kristal api peledak, di telapak tangan mereka, tidak satu pun dari delapan orang itu yang mampu bereaksi tepat waktu dan menghindari benang emas itu. Akibatnya, sebuah tragedi terjadi. Delapan badai api dan hujan jarum besi yang lebat langsung meledak dari tangan mereka, seketika menghancurkan segalanya hingga berkeping-keping. Kekuatan kristal api peledak memang luar biasa. Melihat situasi di depannya, Zhang Fan menghela nafas dan kemudian berkata dengan tidak dapat dijelaskan, tidakkah kamu berpikir begitu? Badai yang merusak terus berlanjut. Awalnya, hanya terdengar suara ratapan pendek, tetapi sekarang, yang terdengar hanyalah suara jarum besi yang menusuk tanah. Hanya ada satu pengecualian. Dari awal hingga akhir, suara benturan yang berderak tidak pernah berhenti. Sekarang, suara itu lebih seperti badai yang bertiup. Api menyebar, memperlihatkan sosok manusia kekar yang ditutupi besi hitam. Lalu, terdengarlah suara penuh kebencian. Bagus, kamu sangat bagus. Entah mengapa, kata-katanya yang seharusnya penuh dengan niat membunuh itu membawa perasaan menangis, mengeluh, dendam, dan kagum. Siapa lagi kalau bukan Ji Wuyi yang berbicara dengan aura yang begitu unik. Saat dia berbicara, beberapa benang emas merah jatuh ke tanah kurang dari 3 meter di depannya. Hanya ada beberapa penyok seukuran butiran beras di dadanya, tetapi itu bukan masalah besar. Setelah mengambil benang emas merah di tanah, Zhang Fan menatap Ji Wuyi dengan serius, yang penampilannya telah berubah drastis. Dia sudah menganggapnya sangat serius. Selain meledakkan kristal api peledak secara merata, dia juga memisahkan beberapa benang emas merah tambahan untuk menghadapinya. Tanpa diduga, dia masih gagal menyingkirkannya seperti yang diinginkannya. Namun, ketika Ji Wuyi muncul di depannya tanpa penutup apapun, Zhang Fan tahu alasannya. Sosoknya yang agak mungil menonjol karena baju besi hitamnya, dan dia tampak sangat mengesankan. Baju zira ini mampu menahan serangan kristal api yang meledak dan tetap utuh. Baju zira ini memperlakukan benang emas merah yang bercampur dengan sutra seolah-olah tidak ada apa-apanya. Pertahanannya bisa dikatakan cukup kuat. Penyempurnaan baju zira. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, sebuah nama keluar dari mulut Zhang Fan. Haha, mata yang bagus. Wajah tampan Ji Wuyi ditutupi oleh topeng yang menyatu dengan seluruh baju zirahnya, tetapi itu tidak memengaruhinya untuk tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak bisa menyakitiku. Sambil berbicara, dia menoleh ke kiri dan kanan, dan tatapannya berhenti pada tujuh mayat tak lengkap yang penuh dengan lubang jarum dan bekas luka bakar sebelum dia melanjutkan, bahkan tanpa potongan-potongan sampah itu, aku, Ji Wuyi, masih bisa mengambil nyawamu. Matilah. Sebelum dia selesai berbicara, dia menjabat tangannya, dan sebuah bendera hitam muncul kembali. Dengan bantuan kekuatan spiral, bendera itu digulung lapis demi lapis di tiang bendera, berubah menjadi tombak panjang dalam sekejap mata. Cahaya hitam muncul dan terus berkumpul di tiang bendera, akhirnya mengembun menjadi tombak besar yang hitam seperti tinta dan panjangnya lebih dari 30 meter. 72. Serangkaian gerakan Ji Wuyi tidak cepat. Sebaliknya, dia tampak tak kenal takut dan teratur. Zhang Fan sangat menyadari bahwa, pertama, dia tidak menganggap serius serangannya. Kedua, beban untuk memperbaiki armornya, yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak cepat. Kalau saja dia bukan seorang pandai besi, dia mungkin tidak tahu apapun tentang penyempurnaan baju besi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan berhadapan dengan alat ajaib yang punya kelebihan dan kekurangan. Alat sihir pertahanan semacam ini hanya muncul di zaman kuno, dan ditinggalkan setelah itu. Para kultifator di era saat ini tidak akan memurnikan benda seperti itu. Pada kenyataannya, itu hanya cocok untuk satu orang yang bertarung melawan banyak lawan yang lebih lemah, atau untuk satu orang yang terjebak dalam pengepungan yang ketat. Itu adalah jenis artefak misterius yang dapat digunakan untuk menerobos formasi. Itu karena jangkauan penerapan armor pemurnian terbatas, dan meskipun pertahanannya mengejutkan, itu juga merupakan pemborosan material dan memiliki kelemahan fatal. Itulah sebabnya itu ditinggalkan oleh para kultifator lama dan hilang. Mengesampingkan fakta bahwa itu lambat, pertahanannya tampak menyeluruh, tetapi tidak terlalu praktis. Itu hanya bisa digunakan melawan kultifator tingkat rendah. Terlepas dari apakah seorang kultifator tingkat tinggi menghunus senjata roh atau harta sihir, bahkan jika mereka tidak mampu menembus baju zira itu, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam serangan itu akan cukup untuk menyebabkan daging di dalam baju zira itu hancur, menjadikan baju zira itu tidak berguna. Demikian pula, bendera iblis hitam di tangan si Ruo adalah kutukan bagi baju besi jenis ini. Ia dapat langsung menyerang jiwa dan sama sekali mengabaikan baju besi tebal itu. Namun, dilihat dari serangan yang dilancarkan Zhang Fan, menggunakan baju zira untuk menghadapinya adalah cara yang paling tepat. Masalahnya, mengapa Ji Wui berpikir bahwa dia telah memamerkan semua yang dimilikinya? Zhang Fan tersenyum dingin dan tiba-tiba menyerang. Sosoknya bagaikan kilat saat ia menerjang maju. Salah satu telapak tangannya menekan dada Ji Wui dari jauh. Haha, tidak ada gunanya. Ji Wui tertawa terbahak-bahak saat mengaktifkan tombak raksasa di tangannya. Namun, dia mengabaikan telapak tangan Zhang Fan dan membiarkannya menekannya. Gerakannya lambat, jadi dia tidak bisa menghindar, tetapi dia tidak peduli. Bahkan jika itu adalah serangan dari alat sihir, dia tidak akan takut, apalagi telapak tangan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa beberapa saat yang lalu, ada orang lain yang mempunyai ide yang sama dengannya. Sedikit ejekan muncul di wajah Zhang Fan. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan tampak persis seperti saat ia berhadapan dengan ular api batu. Bedanya, waktu itu telapak tangannya cekung seperti pusaran, memperlihatkan adanya daya isap. Pada saat ini telapak tangannya menonjol, seolah-olah ada bola bundar yang tertanam di dalamnya. Ceritanya panjang, tetapi terjadi dalam sekejap mata. Pertama, tonjolan di telapak tangannya bertabrakan dengan baju besi, lalu merek di seluruh telapak tangannya. Warna merah tua langsung menyebar dari titik kontak, menutupi seluruh tubuhnya. Saat armor itu berubah menjadi merah, suara mendesis terus-menerus terdengar. Tawa gila jiwuyi tiba-tiba berhenti, digantikan oleh rangan yang hampir tak terdengar yang dengan cepat menghilang. Bahkan suara daging yang dipanggang dengan cepat menjadi tumpul, seolah-olah semua air di udara telah menguap. Pada saat ini, Zhang Fan perlahan-lahan menggerakkan telapak tangannya. Telapak tangannya halus dan rata, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Ada penyok setengah lingkaran dangkal di dada baju besi itu. Jika seseorang hanya melihat tanda ini, mereka tidak akan mengira itu adalah cedera serius. Namun, tanda inilah yang tidak hanya membakar tubuh manusia di dalamnya, tetapi juga menghanguskannya. Dia menghembuskan napas pelan dan menekan kidan darahnya yang melonjak. Benar saja, masih terlalu sulit baginya untuk mengendalikan mutiara naga sembilan api secara langsung dengan kultifasinya. Baik saat berhadapan dengan ular api batu atau langsung membakar jiwuyi melalui baju zirahnya, Zhang Fan telah langsung menggunakan kekuatan mutiara naga api sembilan. Hanya saja, kekuatan itu cukup tersembunyi sehingga tidak akan ditemukan. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menang, itu akan memakan waktu lama dan membuang-buang energi spiritualnya. Itu tidak akan cocok untuk saat kritis ini ketika buah penciptaan akan matang. Karena berbagai faktor, tidak butuh waktu lama untuk berhadapan dengan delapan orang dari Enchanted Demonic Dao. Pada saat ini, para kultifator sekte pengendali roh mendesak binatang roh mereka untuk bergegas keluar dari jangkauan lautan api. Satu persatu, makhluk roh itu menampakkan diri. Masing-masing dari mereka penuh luka, dan mata mereka dipenuhi dengan kilatan ganas. Ketika mereka melihat Zhang Fan, musuh mereka yang hampir memanggang mereka hidup-hidup, mereka tidak mematuhi perintah tuan mereka dan menyerangnya dengan ekspresi dendam. Dia tidak menyangka serangannya untuk mengulur waktu ternyata begitu efektif. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan melompat ke udara. Tak lama kemudian, perahu awan terbang muncul dan membawanya. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang di atas kepala binatang roh, terbang menuju para kultifator sekte roh pengendali. Awan di langit makin rendah dan badai petir tampak semakin terintimidasi dan terkendali. Adegan seperti itu baru saja muncul belum lama ini. Tampaknya buah penciptaan terakhir akan segera matang, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Zhang Fan tidak berani menggunakan cara yang pasti untuk menghadapi makhluk-makhluk roh ini selangkah demi selangkah. Kalau tidak, jika buah penciptaan matang saat ini, dia tidak akan bisa mengurusnya pada saat yang sama, dan itu hanya akan menguntungkan burung Oriole yang bersembunyi di kegelapan. Sejumlah besar jimat terbang keluar dan jatuh di kepala binatang roh seperti hujan meteor, menghalangi sosok mereka. Dengan penundaan seperti itu, Zhang Fan meninggalkan mereka. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya merah gelap tiba-tiba muncul, mengarah ke depan. Yang dilepaskannya tentu saja pedang bayangan api. Sayangnya, saat ini, di bawah mata begitu banyak orang, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membungkam mereka. Kekuatan magis dari alat spiritual yang dapat berubah menjadi bayangan tidak dapat digunakan, dan ia hanya dapat menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Seperti alat sihir biasa, ia berubah menjadi pedang besar sepanjang sekitar 3 meter dan menebas ke bawah. Ledakan. Dengan suara, perisai tak terlihat muncul di depan pedang bayangan api. Ketika keduanya bertabrakan, pedang itu tampak tersangkut, dan membeku di atas perisai. Adapun perisainya sendiri, hanya bergetar sedikit, lalu kembali normal. Sosok Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk berhenti, bukan karena mereka menghalangi pedang bayangan api. Ketika dia tak berani melepaskan kekuatan terkuatnya, wajar saja jika mereka mampu menghalanginya. Yang mengejutkannya adalah metode pemblokiran yang dilakukan pihak lain. Di tengah perisai itu, sebuah alat sihir berbentuk token melayang naik turun di udara, tampak sangat familiar. Hai, itu sebenarnya. Zhang Fan pernah melihat alat sihir serupa sebelumnya. Di lembah kecil, lelaki tua bermarga Chen juga menggunakannya, tetapi saat itu, dia menghadapi keadaan pedang bayangan api yang lengkap. Hanya satu pukulan saja hampir meruntuhkan perisai, dan itu jelas tidak semudah sekarang. Di depannya, ada musuh kuat yang tidak bisa menerobos, dan di belakangnya, ada binatang buas yang ingin membalas dendam. Bahkan dalam situasi yang menegangkan seperti itu, ketika Zhang Fan melihat alat ajaib ini, wajahnya tidak bisa tidak menunjukkan keheranan, keterkejutan, dan berbagai ekspresi lainnya. Yang membuatnya begitu khawatir tentu saja bukan karena alat sihir kecil. Meskipun alat sihir ini juga sangat menarik baginya, kuncinya bukanlah ini. Sebaliknya, itu adalah serangkaian kejadian tak terduga yang terjadi dalam waktu singkat hari ini. Baju zirah Jiwi yang disempurnakan juga bisa disebut sebagai alat sihir aneh di zaman kuno, dan sekarang sama sekali tidak diproduksi. Bagaimana dia mendapatkannya? Kalau saja dia tidak menggunakannya di waktu yang salah, dia tidak akan jadi tidak berguna seperti ini. Menurutnya, menggunakan baju zirah halus ini untuk menghadapi para kultifator sekte pengendali roh adalah cara terbaik untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dan sekarang, alat ajaib berbentuk token ini muncul, dan dia memikirkan pengalamannya sebelumnya. Alat ajaib yang jelas-jelas memiliki karakteristik sekte muncul di tangan para kultifator dari sekte yang berbeda satu demi satu. Jelas ada masalah. Semua ini tampaknya didorong oleh tangan gelap di balik layar. 73. Sekalipun benar-benar ada dalang di balik layar, bagaimana mungkin dia, seorang kultifator kondensasi kibelaka, bisa menghadapinya. Zhang Fan tersenyum dan tidak lagi memikirkannya. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan mendung di hatinya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terduga menunggunya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, dia tiba-tiba membuat keputusan dalam hatinya. Mengabaikan artefak magis yang terbang ke arahnya, dia membentuk mantra dengan tangannya dan mengalirkan energi spiritualnya secara maksimal. Kemudian, dia menunjuk ke depannya. Setelah aksinya, pedang bayangan api di atas penghalang tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, pedang, kapak, manik-manik, jepit rambut, gelang, dan segala jenis alat sihir muncul. Bahkan jika alat sihir terdekat berjarak kurang dari satu kaki dari dahi Zhang Fan, dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi dengan sebuah pikiran, kecemerlangan liontin giok hitam itu beredar, dan penghalang cahaya hitam tiba-tiba muncul, menghalangi semua alat sihir. Pada saat yang sama, terdengar ledakan keras. Cahaya pada pedang bayangan api tiba-tiba menjadi menyelaukan. Kemudian, pedang itu meledak. Sejumlah besar ki spiritual melonjak keluar. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Dalam sekejap, seluruh perisai hancur berkeping-keping. Rangan teredam, jeritan memilukan, pertahanan, dan penghindaran. Delapan orang di bawah penghalang sama sekali tidak menyangka Zhang Fan akan melakukan hal gila seperti alat sihir peledak diri. Dan dari efek ledakannya, alat sihir berbentuk pedang itu jelas bukan biasa, dan bahkan mungkin merupakan alat roh. Orang gila. Orang-orang dari sekter roh pengendali tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati mereka. Zhang Fan tidak merasa bahwa keputusannya gila. Pedang bayangan api ini kuat, tetapi karakteristiknya jelas. Pedang itu tidak dapat dimodifikasi seperti jaring penyembuhan surga, dan pada saat yang sama, pedang itu tidak seberharga mutiara naga api sembilan. Meskipun disembunyikan, dia tetap harus menyimpannya. Tetapi itu tidak banyak nilainya, dan itu sangat berguna dalam situasi ini. Tepat saat pedang bayangan api meledak, pola pada jubah emas hitam itu terpelintir, dan sejumlah besar benang emas melesat keluar dari lengan baju. Tepat saat mereka hendak mengejar orang-orang yang menghindar, mereka tiba-tiba fokus. Saat orang-orang dari sekter roh pengendali tergesa-gesa menghindar, sebuah sosok terlihat di depan mata Zhang Fan. Bukankah aneh bahwa dia duduk diam saat orang lain bergerak? Terlebih lagi, saat orang tersebut bermeditasi, penghalang cahayanya meluas dan telapak tangannya bersinar terang. Zhang Fan terkejut. Adegan-adegan yang tidak menyenangkan dari masa lalu melintas di benaknya. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, kecerdasan Anda akan bertambah. Dia segera menyerah pada gagasan untuk membunuh yang lain. Semua benang emas saling terkait seperti mulut naga, menelan orang itu dan perisai cahaya di sekitarnya dalam satu tegukan. Jiao. R. Tepat saat Zhang Fan menjebak orang itu, dia mendengar teriakan ketakutan. Sambil mengalihkan pandangannya, dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Di tangannya ada artefak berbentuk token yang penuh retakan dan telah kehilangan semua energi spiritualnya. Kebingungan yang disebabkan oleh kekhawatiran. Menarik, Zhang Fan tersenyum tipis dan mengaktifkan teknik sihirnya. Bola yang dibungkus benang emas itu tiba-tiba menyusut, diikuti oleh serangkaian suara berderak. Perisai cahaya orang itu hanya terbuat dari jimat pelindung biasa. Bagaimana bisa menahan kekuatan sekuat itu? Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, perisai itu hancur, dan orang itu tewas di tempat. Seolah-olah sedang menyingkirkan debu, Zhang Fan menjentikan lengan bajunya, dan sesosok mayat terlempar keluar dari benang emas dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, benang emas yang menyusut membawa sebuah jimat yang bersinar dengan kecemerlangan ungu dan taskiankun milik sang kultifator ke tangannya. Hah! Begitu jimat itu berada di tangannya, Zhang Fan terkejut. Itu sebenarnya bukan harta karun jimat. Dia agak terdiam, yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata lagi adalah beberapa saat yang lalu, dia masih bertanya-tanya apakah akan ada sesuatu yang tidak terduga muncul, dan sekarang, itu sudah muncul. Jimat ungu itu bergetar di tangannya dengan gelisah. Sebelumnya, jimat itu diaktifkan setengah jalan oleh orang yang sudah meninggal, dan jimat itu sendiri tidak dapat lagi dikendalikan. Kekuatan segel di atasnya perlahan-lahan muncul. Karena hal inilah ia menarik perhatian Zhang Fan. Keras, cepat, dan dipenuhi dengan keheningan mematikan yang dapat menghancurkan segalanya, jimat itu mengandung vitalitas kehancuran dan rekonstruksi. Sambil diam-diam merasakan aura yang terungkap dalam jimat itu, Zhang Fan diam-diam mendesah dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata itu adalah dekrit sensiao. Sungguh tidak terduga. Seolah merasakan semakin banyaknya awan badai di langit, jimat di tangannya menjadi semakin gelisah. Sebenarnya, ini bukan satu-satunya tempat yang tidak damai. Seluruh dunia kultifasi Qin Zhou tidak akan damai lagi. Sambil memegangnya erat-erat di tangannya, Zhang Fan akhirnya yakin bahwa semua ini tidak mungkin kebetulan. Memang ada beberapa kekuatan yang diam-diam mengulurkan tangan mereka ke Qin Zhou. Dekrit sensiao, sebuah jimat kecil berani menyebut dirinya sebuah dekrit, bagaimana mungkin itu biasa saja. Ada sebuah sekte besar di Yongzu, bernama Sekolah Sensiao, yang ahli dalam teknik guntur dan memerintahkan guntur dan kilat untuk mengusir roh jahat. Guntur langit ke-9 dapat menghancurkan apapun. Jimat petir rahasia Sekolah Sensiao disebut dekrit sensiao, menunjukkan bahwa jimat itu tidak sama dengan jimat biasa. Jimat di tangan Zhang Fan adalah jimat petir surga ke-9, yang dikenal sebagai dekrit sensiao. Tentu saja, itu adalah yang terlemah. Jimat yang benar-benar kuat, belum lagi dekrit sensiao, bahkan jimat tingkat tinggi biasa, bukanlah sesuatu yang dapat diaktifkan oleh seorang kultifator kondensasi Qi. Meski begitu, dalam cuaca seperti ini, jika dekrit sensiao menyebabkan petir surgawi menyambar tubuhnya, bukankah itu mengerikan? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan kegembiraannya atas tindakannya yang disalahpahami. Jika bukan karena ini, dia benar-benar harus merasakan sensasi di sambar petir surgawi hari ini. Tepat saat dia hendak mengaktifkan dekrit sensiao yang telah diaktifkan setengah jalan, hatinya tiba-tiba tergerak, dan tanpa sadar dia memeriksa tas kian kun barunya dengan indera ketuhanannya. Seketika, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Dia menyekam mulut tas, dan empat jimat ungu muncul. 5. Kultifator cilik dari sekte pengendali roh ini sebenarnya membawa total 5 dekrit sensiao. Ini, bukan lagi perlakuan terhadap boneka atau antek biasa. Bahkan murid sejati sekolah sensiao tidak lebih baik dari ini. Sekte sensiao merupakan satu dari sedikit sekte yang anggotanya hanya perempuan. Guntur adalah yang yang ekstrim, dan hanya dengan yin yang ekstrim seseorang dapat mengendalikan yang yang ekstrim. Hanya wanita dengan tubuh yin murni yang dapat mempraktikkan seni guntur sejati kekaisaran yang tak tertandingi. Jiao Er, apakah itu Jiao, Er? Pada saat ini, Zhang Fan sedikit memperhatikan sosok almarhum. Sosok itu tampak biasa saja, dan sekilas, tidak ada ciri-ciri wanita. Namun, ini juga hal yang wajar. Jika dia benar-benar seorang mata-mata, bagaimana mungkin dia tidak memiliki alat sihir penyembunyian dasar? Zhang Fan juga tidak begitu bosan hingga merobek pakaiannya untuk memeriksanya. Apakah itu benar atau tidak, itu akan menjadi jelas di masa mendatang. Akan tetapi, kelima dekret Shenzhou ini telah memberikan kesempatan di depannya untuk segera mengakhiri pertempuran. Rangkaian tindakan ini, meskipun panjang untuk dijelaskan, sebenarnya hanya membutuhkan tiga napas. Perisai cahaya hitam itu tiba-tiba berkedip dan menghilang tanpa jejak, memperlihatkan sosok Zhang Fan yang bersilah tanpa penutup apapun. Orang-orang dari sekte pengendali roh, yang tidak mampu menerobos serangan ganas mereka, tiba-tiba menunjukkan sedikit harapan di wajah putus asam mereka. Cepat bunuh, spirit talismen. Pria Parubaya itu tidak seoptimis teman-temannya. Ketika dia melihat ini, dia buru-buru berteriak kaget. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melepaskan pedang hijau kecil. Sialan, jimat apa yang dipakai anakmu? Melihatnya begitu panik, semua orang tahu bahwa keadaan tidak baik. Selain mempercepat serangan, mereka tidak lupa mengumpat. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa jimat yang diaktifkan Zhang Fan saat ini digunakan oleh rekan mereka yang sudah meninggal putra pria Parubaya itu. Perbedaannya adalah pihak lain lebih ganas, mengaktifkan lima jimat sekaligus. Pada saat ini, jimat ungu pertama terbang dari tangan Zhang Fan dan melayang di udara. 74. Kekuatan spiritual meledak, lima jimat bersinar dengan cahaya ungu, dan terdengar suara angin dan guntur samar-samar. Dekrit Sen Xiao memang luar biasa. Belum lagi kekuatannya, konsumsi kekuatan spiritualnya saja tidak sebanding dengan jimat biasa. Tidak heran jika, Jiao R, begitu serius, seolah-olah dia sedang mengaktifkan harta karun jimat. Jimat pertama baru saja melayang, dan setelah nyaris menahannya agar tidak meledak, Zhang Fan segera mengeluarkan botol diokondensasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu cairan spiritual itu masuk ke mulutnya, hujan pun mengering, dan dia menghela napas lega. Cahaya yang berkedip-kedip pada jimat itu berangsur-angsur stabil. Bagaimanapun, dia telah meremehkannya. Dengan kultifasi Zhang Fan saat ini, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan satu atau dua jimat sudah menjadi batasnya. Kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan lima jimat sekaligus sudah cukup untuk mengurasnya hingga kering. Lebih-lebih lagi, semakin pantas menantikan kekuatan Dekrit Sen Xiao. Tidak ada keberuntungan untuk menjadi terkenal. Sesuatu yang menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual untuk diaktifkan dan dapat membuat orang berebut untuk mendapatkannya, bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal yang biasa. Selama cairan spiritual itu tidak habis, kekuatan spiritualnya hampir tidak ada habisnya. Dia tidak takut cairan itu akan terserap, tetapi dia takut tidak punya cukup waktu. Yang lainnya bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan membiarkannya menggunakannya. Dalam sekejap mata, dengan pria parubaya sebagai pemimpin, beberapa alat sihir dengan cahaya yang menyilaukan dan niat membunuh yang dingin dan menggigit jatuh dari atas. Karena mereka berani melakukannya secara terbuka, mereka tentu tidak akan menduga pihak lain akan menghentikan mereka. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, seolah-olah semua pikirannya terfokus pada jimat di telapak tangannya. Dia hanya mengulurkan telapak tangan kirinya dan mendorong ke depan dengan santai. Dengan gerakannya, cahaya merah pucat mulai keluar dari telapak tangannya, dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ombak besar bergulung-gulung, dan terumbu karang tidak bergerak. Angin bertiup, dan pohon pinus itu berdiri sendirian. Beberapa artefak Dharma dan berbagai mantra Dharma tampaknya bertabrakan langsung dengan bendungan. Mereka meluncur melewatinya atau langsung berubah menjadi kekuatan spiritual yang bergejolak. Namun, dalam cahaya merah, Zhang Fan duduk setenang gunung. Sambil sedikit melengkungkan sudut mulutnya, dia perlahan membalikkan telapak tangannya dan menekannya ke tanah. Riak-riak yang tak kasat mata beriak, dan pasir, lumpur, hujan, dan alat-alat sihir terbang itu semuanya terdorong menjauh, digantikan oleh perisai bundar merah. Ini. Orang-orang dari sekter roh pengendali merasa getir di mulut mereka, hati mereka terjerat. Pertama, ada penghalang cahaya hitam yang tidak bisa dihancurkan. Untungnya, itu hanya tiga tarikan napas waktu. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, penghalang kuat lainnya menghalangi jalan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Zhang Fan tidak perlu memperhatikan untuk mengetahui bahwa pihak lain pasti sangat tidak berdaya saat ini. Dulu, saat Namong Yi menggunakan perisai pelindung mutiara naga sembilan api, perisai itu bagaikan kacang tembaga yang tidak bisa dikukus, direbus, atau dipalu hingga rata. Zhang Fan yang tubuhnya penuh dengan artefak magis dan berbagai cara, menjadi tidak berdaya. Untungnya, dia tidak bisa menyerang dan bertahan pada saat yang sama, kalau tidak. Sekarang setelah jatuh ke tangan Zhang Fan, mutiara naga sembilan api tidak lagi terhalang oleh ki spiritual yang tersisa, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan harta karun dengan level yang sama untuk menyerangnya, itu tidak akan lagi cocok untuk seorang kultifator pemurniki. Lagi pula, tidak akan memakan waktu lama. Setelah menahan beberapa serangan sia-sia dari pihak lain, tiga jimat lainnya terbang keluar dari tangan Zhang Fan, berdampingan dengan jimat pertama. Jimat-jimat itu bergoyang-goyang di depannya, sedikit gemetar seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri dan ingin segera melepaskan diri. Melihat hal itu, lelaki parubaya itu tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ia menatap jimat-jimat itu dengan ekspresi agak lesu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat awan-awan petir di langit. Akhirnya, ia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan tiba-tiba berteriak, lalu berbalik dan berlari. Artefak sihir berbentuk token yang dipegangnya tanpa melepaskannya pun terlepas. Artefak itu sudah penuh dengan retakan, dan saat jatuh ke tanah, benda itu langsung runtuh. Pada saat yang sama, artefak sihir pedang kecil yang menyerang penghalang juga kehilangan dukungannya dan jatuh tanpa daya. Melihat ini, Zhang Fan hanya menyipitkan matanya sedikit dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, teman-teman pria parubaya itu sangat terkejut. Salah satu dari mereka bahkan berteriak kaget dan marah, Patua Lisan, mengapa kamu lari? Kembalilah ke sini. Ketika lelaki setengah baya itu mendengar hal ini, dia bukan saja tidak berbalik, tetapi malah berlari semakin cepat. Teman-temannya tidak tahu kekuatan dekrit Sen Siao, tetapi dia sangat mengetahuinya. Selain itu, saat itu sedang terjadi badai petir. Jika dia tidak lari sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Memang, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan melemparkan dekrit Sen Siao terakhir di tangannya. Kemudian, dia membentuk tanda dengan kedua tangannya dan membentuk pedang dengan telapak tangannya. Dia menunjuk ke langit. Dekrit Sen Siao, guntur sembilan langit. Awan petir di langit tiba-tiba melonjak naik turun seperti puncak gunung, seperti lapisan ombak besar. Saat mereka bertabrakan dan menyatu, kilat umu dan embun beku hijau bertahan, dan ular serta naga perak menari liar. Dalam sekejap, mereka berkumpul dan terpisah, membentuk awan petir berbentuk corong yang menutupi langit. Kemudian, terdengar suara keras yang menembus langit dan bumi. Sepuluh ribu petir membentuk penjara, dan petir umu itu seperti seekor naga. Dalam radius seratus kaki, manusia, binatang, tanaman, dan pohon semuanya berubah menjadi bubuk. Di bawah kekuatan surgawi yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi, api pelangi yang berkobar tiba-tiba menembus penjara petir. Di depan buah keberuntungan, api mengembun dan berubah menjadi burung gagak emas berkaki tiga yang besar. Ia melebarkan sayapnya dan memperlihatkan sosok manusia yang terbungkus di dalamnya. Dia terengah-engah beberapa kali, dan wajah pucatnya perlahan kembali berwarna. Hampir saja, Zhang Fan yang sudah pulih, tidak bisa tidak merasa beruntung. Dalam cuaca seperti ini, kekuatan lima jimat itu begitu hebat hingga jauh di luar imajinasinya. Bahkan pencipta jimat itu mungkin tidak menduga akan terjadinya situasi seperti ini. Awalnya, di tempat pembuat dekrit Sen Xiao berada, tentu saja akan ada zona aman yang terisolasi. Kalau tidak, bukankah dia harus mati bersama pihak lain? Dia tidak tahu apakah karena lingkungan khusus yang membuat kekuatan guntur dan kilat menjadi sangat kuat, tetapi ketika kilat jatuh dari sembilan langit, Zhang Fan merasakan udara di sekitarnya terdistorsi, dan zona aman benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas tidak ingin mencoba kekuatan langit dan bumi seperti itu. Dalam sepersekian detik, dia menggunakan teknik peleburan api gagak emas dan melarikan diri pada saat kritis. Untungnya, dia membawa mutiara naga sembilan api, yang menyerap sisa kekuatan api yang dahsyat. Alhasil, dia tidak mengalami luka parah seperti terakhir kali. Dia hanya mengalami luka ringan yang tidak ringan maupun berat, yang tidak memengaruhi kecakapan bertarungnya. Melihat ke belakang, dalam sekejap, petir neraka itu telah berhenti. Kemanapun petir itu lewat, air menguap dan batu-batu berubah menjadi bubuk, tubuh-tubuh yang berdaging dan berdarah. Bahkan artefak Dharma dan tas kosmos pun berubah menjadi ketiadaan. Kemanapun ia memandang, yang terlihat hanyalah bumi hangus. Zhang Fan, yang terbiasa melihat hidup dan mati, tidak merasakan apapun tentang hal itu. Dia hanya menatapnya dengan dingin lalu menoleh untuk melihat tiga orang yang masih dalam cahaya. Sejak tiga kultifator dari sekte karakteristik Dharma muncul, mereka tidak melakukan gerakan besar apapun. Mereka tidak ikut campur ketika rekan mereka meninggal, dan ketika Zhang Fan dikepung, mereka tidak menendangnya ketika dia terjatuh. Seolah-olah mereka hanya berpura-pura. Melihat mereka dengan saksama, Zhang Fan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya. Gagak api yang mengawasi mereka tiba-tiba bubar, memperlihatkan sebuah celah. Ketiga kultifator itu saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menangkupkan tinju mereka padanya, mundur beberapa langkah, dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung mereka, mata Zhang Fan berbinar. Tidak ada penyesalan atau niat membunuh di mata mereka, tetapi sedikit kejutan dan kehangatan. Dari mata mereka sebelum pergi, mudah terlihat kekaguman dan keramahan. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator yang dapat bertahan hidup di lembah tanpa kembali selama tiga bulan. Mereka berbeda dari sampah yang bersembunyi di rawa tanaman spiritual seperti kura-kura dan bersedia menjadi pion. Mereka dapat memahami situasi dasar. Melihat begitu banyak orang yang memperebutkannya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka memperoleh buah penciptaan, mereka tidak akan mampu mengintimidasi semua orang dan melindunginya. Sebaliknya, mereka akan mengundang bencana kematian. Jika memang begitu, sudah sewajarnya kalau kita menjadi musuh Sang Fan dan bertarung sampai mati demi hal itu. Lagipula, mereka adalah murid dari sekte karakteristik Dharma. Jika mereka bisa melihat bendera sekte mereka tidak jatuh dan para elit mereka mengintimidasi sekte lain, mereka akan tetap senang. Mungkin faktor pertama adalah yang paling penting, tetapi faktor terakhir, meskipun hanya memainkan peran kecil, adalah satu-satunya kehangatan yang dirasakan Sang Fan dalam tiga bulan sejak ia memasuki lembah tersebut. Persahabatan sekte, kasih sayang sesama pengikut, di tempat ini, meski sedikit, sangatlah berharga. Sambil menundukkan kepalanya, Sang Fan tiba-tiba menghela nafas dan berkata tanpa peringatan, kakak senior cuy, kakak mudahan, sudah waktunya bagi kalian untuk keluar dan menemuiku. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar jauh. Dalam radius 10 ribu kaki, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas seolah-olah berada tepat di dekat telinga mereka. Huh, sulit sekali. Terdengar suara yang dalam dan agak licin. Kemudian, tiga ribu kaki jauhnya, gumpalan kegelapan tiba-tiba terbelah seperti mulut raksasa, dan dua sosok, satu gemuk dan satu kurus, muncul. Adik Sang, kamu hebat sekali. Aku, Cui Tua, sudah bersembunyi seperti ini, tetapi kamu masih berhasil menemukanku. Aku terkesan. Orang yang berbicara adalah Cui Ren. Dengan perutnya yang besar, dia mempunyai kaki ayam sambil perlahan berjalan maju bersama Han'an, meninggalkan mulut raksasa bayangan itu. Begitu dia selesai berbicara, paha ayam di tangannya dikunyah hingga menjadi tulang dalam dua atau tiga gigitan. Kemudian, dia melemparkannya ke belakang, sambil tersenyum ke arah Sang Fan. Saat tulang ayam itu jatuh ke tanah, seolah menerima perintah, mulut raksasa di belakang keduanya tertutup, dan bayangan itu mundur, memperlihatkan binatang buas raksasa dengan tubuh kambing, kepala besar, dan mulut raksasa. Binatang raksasa itu menegakkan tubuhnya seolah sedang bersendawa, lalu berubah menjadi seberkas cahaya roh dan menyusut kembali di belakang kepala Cui Ren. Tao Tai, seni roh bercirikan Dharma. Zhang Fan mendesah dalam hati. Dia tidak tahu berapa kali dia iri dengan banyaknya seni roh mereka. Kakak senior Cui, kau benar-benar hebat, bersembunyi di mulut Tao Tai. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksimu, katanya sambil tersenyum setelah menenangkan dirinya. Ah, Cui Ren terkejut. Kau menipuku. Di sampingnya, ketenangan Han'an yang tidak berubah tampaknya telah mengendur, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah, dan dia berkata, jika bukan karena itu, sungguh tidak akan mudah untuk bertemu dengan kakak senior dan kakak mudahan. Sejak awal, dia tidak percaya bahwa keduanya akan mati lebih awal atau mereka tidak akan bisa sampai di sini. Hanya saja dia tidak bisa menemukan mereka di mana-mana, jadi dia dengan santai mengatakan sebuah trik. Dia hanya tidak menyangka Cui Ren akan begitu mudah tertipu. Mendengar ini, Cui Ren tersenyum pahit dan berkata, adik muda, mengapa kamu memaksa kami untuk menunjukkan diri? Zhang Fan menoleh ke arah buah penciptaan yang makin lama makin memerah, lalu berkata ringan, kakak senior, apakah kamu tidak menginginkan buah penciptaan ini? Tentu saja aku menginginkannya, mengapa aku tidak menginginkannya? Cui Ren berkata sambil melihat ke belakang Zhang Fan dengan ekspresi serakah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menelan ludah dan berkata, masalahnya, apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku, saudara muda? Bagaimana jika aku bilang tidak? Ekspresi wajah Zhang Fan tidak berubah, dan nadanya tenang, seolah-olah ia sedang berbicara tentang kaki ayam dan bukan ramuan roh langka di dunia. Mendesah, wajah Cui Ren begitu masam hingga minyaknya hampir menetes keluar, dan nadanya penuh kengganan saat dia berkata, kalau begitu aku hanya bisa kembali. Betapapun enaknya makanan, kamu tetap harus menjaga kepalamu, kan? Sambil berkata demikian, dia menegakkan tubuhnya yang gemuk dan dengan santai berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kalau kamu mentraktirku barbecue lain kali? Tanpa menunggu Zhang Fan menjawab, dia langsung mempercepat langkahnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Zhang Fan tersenyum. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan bertarung sampai mati bersamanya, jadi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Itu lebih atau kurang merupakan suatu kebaikan. Dia diam-diam mengingatnya di dalam hatinya dan berbalik menatap Han Yuan, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Han Yuan menghela nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, selamat tinggal. Kemudian dia berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Arah yang ditinggalkannya adalah arah yang berlawanan dengan tempat cuiren berada, jadi mereka berdua pasti bertemu secara kebetulan. Melihat mereka berdua pergi, Zhang Fan melihat sekeliling dan tidak ada gerakan lagi. Mungkin ada orang lain yang bersembunyi dalam kegelapan, tapi memangnya kenapa? Mereka tidak muncul saat dia dikepung, dan sekarang mereka tidak akan menghadapinya sendirian. Bahkan jika ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia akan membunuh mereka. Di lembah tanpa pulang ini, siapa yang akan ia takuti? Maka Zhang Fan berbalik dan diam-diam menatap awan petir di langit, serta buah roh di dahan yang layu, menanti dalam diam. Awan badai berkumpul lagi, dan tidak berkurang dari sebelumnya. Kilatan petir melesat ke langit, dan cahaya ungu yang menyilaukan bersinar. Pohon buah keberuntungan disambar petir lagi. Sesaat kemudian, buah berwarna merah terang, berkilau, dan berkabut yang tampaknya tidak memiliki bentuk atau isi, perlahan jatuh ke telapak tangannya. Merasakan sentuhan buah di tangannya, Zhang Fan mendongak dan melihat bahwa dalam sekejap, awan gelap telah menghilang, dan semua tekanan berat telah lenyap. Matahari merah terbit di langit, dan sebelum dia menyadarinya, langit telah cerah. Matahari terbit bersinar hangat, Zhang Fan mengerang dalam kenyamanan dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya tidur. Akhirnya, semuanya berakhir. 75. Bagian luar lembah tanpa kembali diselimuti kabut sepanjang tahun. Hanya ada sedikit orang di sana, dan hanya beberapa binatang buas yang sesekali muncul, menambah kemeriahan tempat itu. Tiga bulan lalu, ketika beberapa aura kuat tiba-tiba meletus di luar lembah, bahkan beberapa binatang buas pun lari terbirit-birit. Hanya empat tetua yang tersisa, duduk bersila dalam keheningan. Situasi ini baru berubah tiga hari lalu. Sejak saat itu, orang-orang mulai meninggalkan lembah satu demi satu. Ada yang tampak putus asa, ada yang penuh luka, ada yang bangga, dan ada yang bersemangat. Namun, sebagian besar dari mereka tenang dan penuh harap. Mereka akan melihat ke belakang ke arah lorong itu dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka sedang menunggu suatu hasil. Hari ini, mereka yang seharusnya keluar pada dasarnya sudah keluar semua. Khususnya, kemunculan siruo dan bayi yi menyebabkan keributan di antara para kultifator kondensasiki. Beberapa diam-diam merasa kesal tetapi tidak berani mengangkat kepala untuk melihat mereka. Beberapa secara langsung mengungkapkan rasa kesal mereka tetapi bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Bahkan ada kultifator dari sekte mereka sendiri yang merasa kagum dan memujanya. Di bawah tatapan semua orang, kedua wanita itu melangkah maju seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa dan berdiri di depan kelompok mereka masing-masing. Tidak ada yang aneh dengan perilaku mereka. Jika ada yang berbeda, seolah-olah mereka berdua bertarung bersama di lembah itu tidak pernah terjadi. Seolah-olah mereka kembali ke situasi tiga bulan lalu ketika mereka jelas-jelas bermusuhan. Pada saat yang sama, kemunculan mereka juga menarik perhatian para pengikut sekte karakteristik Dharma. Mereka menatap kedua wanita itu dengan bingung, dan dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke arah lorong dari lembah tanpa kembali. Ekspresi mereka cemas dan penuh harap. Namun sosok yang mereka nantikan tak kunjung muncul. Pada saat ini, guru besar formasi inti sekte roh pengendali, seorang tetua berjanggut merah dan berwajah merah, tiba-tiba berkata, rekan kultifator, sepertinya sang sesuatu dari sekte karakteristik Dharma kalian tidak akan bisa keluar. Ada rasa Sadenfrude yang tak terlukiskan dalam nada bicaranya, yang memprovokasi dua guru besar sekte karakteristik Dharma untuk mendengus marah. Dari para murid yang telah meninggalkan lembah itu, mereka berempat telah belajar secara kasar tentang kinerja para murid mereka sendiri di lembah itu. Kekuatan Siruo, Baiyi, dan yang lainnya sesuai dengan harapan mereka, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal itu. Namun, Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma membuat mata semua orang berbinar. Dia hanyalah seorang kultifator kecil yang basis kultifasinya hanya di bawah rata-rata, tetapi dia diperlakukan setara oleh dua putri surga yang sombong, tidak berani menggertaknya. Kemudian, dia mampu melawan mereka semua sendirian, menaklukkan mereka dan memperoleh buah keberuntungan. Penampilan seperti itu bisa dikatakan menakjubkan. Dalam rentang hidup seorang kultifator yang panjang, selama mereka tidak meninggal dalam kecelakaan, maka secara umum, waktu mereka berada dalam tahap kondensasi Ki adalah yang terpendek. Pada saat yang sama, hal-hal yang mereka pelajari dan yang mereka sentuh juga merupakan level terendah. Pada saat ini, mereka menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, yang dapat dengan sangat baik menunjukkan bakat mereka dalam pertempuran. Setelah mencapai alam pembentukan fondasi dan pembentukan inti, karena sulitnya menembus kemacetan, para kultifator umumnya akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Akibatnya, terlepas dari apakah itu pengalaman atau jumlah kategori yang terlibat, mereka akan mulai meningkat. Pada saat itu, akan agak tidak akurat untuk menilai bakat bertarung seseorang. Bakat kultifasi sangatlah penting, tetapi bakat bertarung juga sama pentingnya. Hanya saja, bakat bertarung tidak dapat diuji dan hanya dapat ditunjukkan dalam pertarungan sesungguhnya, itulah sebabnya bakat ini tidak dihargai oleh dunia. Setelah kedua guru besar dari sekte Transcendensi mengetahui hal ini, mereka tentu saja memandang Sang Fan dengan cara baru. Namun, dia masih belum muncul. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa seseorang telah merencanakan sesuatu terhadapnya dan bahwa dia telah jatuh. Itu akan sangat disayangkan. Orang yang paling mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu tentu saja Bai Yi dan Si Ruo. Namun, tetua berjanggut merah itu hanya mengejek mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tetua berjanggut merah itu tidak peduli dengan reaksi keduanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Ketika Si Ruo dan Bai Yi muncul, mereka berada di bawah pengawasan ketat orang banyak. Tidak pantas baginya untuk memanggil mereka dan menanyai mereka, jadi dia tidak tahu secara spesifik situasinya. Pada saat itu, dari sudut matanya, ia melihat bahwa ekspresi kedua wanita itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak linglung dan sengaja atau tidak sengaja menatap jalan di sampingnya. Hatinya langsung hancur. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ia katakan mungkin tidak terlalu dapat diandalkan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhang Fan, jika bukan kedua wanita itu yang menyerangnya, maka kemungkinan dia akan mati sangatlah kecil. Saat itu, ekspresi keempat Grandmaster berubah pada saat yang sama. Kemudian, sebuah riak muncul di pintu keluar jalan setapak dan sebuah siluet berjalan keluar. Sambil menepuk pelan burung kecil di bahunya yang panik karena perubahan lingkungan yang tiba-tiba, Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Burung inilah yang menjadi alasan mengapa dia menunda meninggalkan lembah sampai sekarang. Hari itu, setelah menyempurnakan buah keberuntungan yang telah susah payah diperolehnya, Zhang Fan tidak ingin tinggal di lembah terlalu lama. Ia tidak menyangka akan terjadi sesuatu sebelum ia pergi. Setelah dia mematahkan mantra penghambat ratu gagak api, telur gagak api yang telah lama diam, tiba-tiba mulai bergetar. Tampaknya telur itu akan menetas. Ini tidak bisa ditunda. Jika dia menunggu Firecrow kecil menetas sebelum menjinakannya, usaha yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial. Dia buru-buru menemukan tempat terpencil, dan menurut buku petunjuk rahasia yang diperolehnya dari Bayi Yi, dia berhasil menetaskannya dan mengenalinya sebagai tuannya. Burung itu baru saja menetas dan Firecrow bukanlah burung yang cantik sejak awal. Burung itu tampak basah dan tidak berbulu. Dari sudut pandang manapun, burung itu tidak enak dipandang. Kalau ini terjadi sebelum perjalanan ke lembah tanpa pulang dan mereka melihat burung jelek seperti itu di bahunya, sekalipun mereka tidak mengejeknya secara terbuka, mata mereka tetap akan dipenuhi dengan penghinaan. Namun kini, semuanya berbeda. Di mata mereka, yang ada hanya rasa hormat, kebaikan, kebencian, dan kebencian. Tidak ada jejak penghinaan. Entah kamu mencintaiku atau membenciku, kamu tidak bisa mengabaikan keberadaanku. Zhang Fan menenangkan emosinya dan menganggup pada Cui, Han, dan kenalan lainnya. Ia kemudian tersenyum dan membungkuk hormat kepada keempat Grandmaster. Ia berkata, murid Zhang Fan memberi salam kepada kedua Grandmaster. Para senior, mohon maaf atas keterlambatan saya. Wajah tetua berjanggut merah itu gelap, tetapi dia tidak ingin kehilangan kesabarannya di depan para junior. Dia mendengus dan membiarkannya begitu saja. Namun, tetua seruling dari jalan terpesona itu tersenyum dan mengangguk. Para tetua sektanya secara alami jauh lebih ramah. Tetua bermarga Chen yang gagah itu tersenyum dan berkata, Anda sangat baik. Anda tidak kehilangan muka untuk sekte karakteristik Dharma kami. Anda layak menjadi keturunan Saudara Muda Zhang. Saudara Muda Zhang, Zhang Fan agak terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia mengerti. Orang ini pasti mengenal kakek buyutnya Zhang Lai dan berasal dari kelompok kultifator yang sama. Namun, sekarang setelah dia menjadi Grandmaster Formasi Inti, dia masih bersedia memanggilnya junior. Ini cukup langka. Namun, kemungkinan besar karena kakek buyutnya sudah meninggal. Menghormati orang yang sudah meninggal hanya akan menunjukkan keanggunan seseorang dan tidak akan kehilangan statusnya sebagai Grandmaster Formasi Inti. Zhang Fan hendak mengucapkan beberapa patah kata sopan ketika dia mendengar tetua G tiba-tiba mendengus. Dia tidak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Namun, hal itu tidak menghentikan hati Zhang Fan untuk tiba-tiba tenggelam. Keraguan yang telah terkubur dalam hatinya muncul kembali. Rumput hati ilusi. Tiga bulan yang lalu, ketika dia pertama kali memasuki lembah, siapa yang diam-diam mengoleskannya pada jubah ulat sutra S. Jika reaksinya tidak cukup cepat, dia takut dia akan dikepung dan dibunuh oleh banyak sekali binatang iblis. Rangkaian kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Saat itu, dia menganalisisnya dalam hatinya. Selain dari dua Grandmaster Core Formasi yang di depannya, tidak ada kemungkinan lain. Siapakah orangnya? Tatapan Zhang Fan tak dapat dilakan melewati kedua tetua itu. Yang satu bersemangat tetapi palsu, sementara yang lain dingin tanpa ada niat jahat yang kentara. Dia tidak berani menatap mereka terlalu lama. Tentu saja, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dia hanya bisa menyembunyikan keraguannya di dalam hatinya dan menunggu hari berikutnya. Setelah itu, tidak ada lagi kata-kata. Karena semua orang sudah tiba, semua orang berpisah dan kembali ke sekte masing-masing. Sekali lagi berdiri di atas harta karun ajaib milik tetua G, Zhang Fan merasakan tatapan semua orang padanya dari waktu ke waktu. Dia tidak dapat menahan perasaan apapun. Tiga bulan lalu, di tempat yang sama, selain Cui Ren, siapa yang peduli padanya? Sepuluh tahun bekerja keras, tidak seorang pun meminta, dan dia menjadi terkenal di kolong langit. Seorang sarjana pasti merasa seperti ini ketika ia lulus ujian ke Kaisaran. Saat ia terbang dengan kecepatan tinggi, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke lembah tanpa jalan kembali. Tempat ini meninggalkan sedikit keraguan dan kepengecutan di hatinya. Tempat ini memberinya banyak manfaat dan kehormatan, tetapi juga memberinya hati yang lebih dingin dan apatis. Antara untung dan rugi, tidak begitu mudah untuk dipahami dengan jelas. Di tengah ratusan pikirannya, tempat yang semula menyimpan kenangan tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi titik hitam dan lenyap di Cakrawala. Semuanya telah hilang, dan akan ada hari berikutnya. 76. Matahari terbit di timur, dan hari pun berganti. Di pasar di luar sekte karakteristik Dharma, di lantai dua aula bengsian, Zhang Fan dan kakeknya duduk berhadapan, menyeruput teh dan mengobrol. Mungkin karena cucunya ada di sampingnya, sang kakek merasa tenang saat meminum teh itu. Lelaki tua itu menyipitkan matanya karena senang dan menepuk-nepuk bibirnya, tampak seperti sedang menikmati sisa-sisa teh itu. Cucunya telah kembali dengan selamat dan meredakan kekhawatiran di hatinya. Wajahnya memerah dan dia tampak setidaknya 10 tahun lebih muda. Kalau saja burung gagak hitam itu tidak terbang di atas kepalanya dan sesekali mengeluarkan suara gagak yang memekatkan telinga, dia pasti terlihat seperti makhluk abadi. Peri moling, kembalilah. Zhang Fan memanggil dengan lembut. Mendengar hal ini, burung gagak kecil itu menghentikan aksi nakalnya dan terbang kembali ke bahunya. Ia membenamkan kepalanya di rambutnya dan menggesek-gesekannya, bergumam dengan enggan. Melihat ekspresinya yang seperti manusia, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Makhluk kecil itu sangat pendendam. Ketika mereka pertama kali bertemu, lelaki tua itu dengan santai berkata, burung yang jelek sekali, dan makhluk itu masih menyimpan dendam. Justru karena kecerdasannya dan bulunya yang hitam maka ia diberi nama peri moling. Sambil membelai bulu peri moling yang mulai tumbuh, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Kakek, aku benar, bukan. Peri moling bukanlah gagak api biasa. Orang tua itu menganggup tak berdaya dan meletakkan cangkir tehnya. Tidak sama, burung gagak api biasa tidak pendendam. Karena lelaki tua itu mempunyai harapan yang tinggi terhadap Sun Chenglong, dia tidak tega melihat Zhang Fan memilih gagak api yang murahan sebagai binatang spiritualnya. Tanpa diduga, dalam dua hari ini, dia menyadari bahwa Firecrow kecil ini tidak biasa. Belum lagi kecerdasannya, fakta bahwa ia menjadi binatang iblis tingkat pertama tak lama setelah ia lahir saja sudah sangat luar biasa. Dalam kondisi normal, seekor burung gagak api normal hanya akan dianggap telah melewati ambang batas binatang iblis kelas 1 ketika ia mencapai usia dewasa. Dalam hal ini, saat peri moling mencapai usia dewasa, setidaknya ia akan menjadi binatang iblis tingkat 2. Jika ia dilatih dengan saksama, ia bahkan mungkin menjadi binatang iblis tingkat 3. Identitasnya hampir tidak cocok dengan identitas cucuku. Orang tua itu berpikir begitu dan tidak lagi keberatan. Sebenarnya, dalam hati Zhang Fan, masa depan peri moling jauh lebih dari ini. Diharapkan akan menjadi anugerah di antara Firecrow. Bagaimanapun, ia mewarisi garis keturunan dari Firecrow Queen yang mengerikan. Bagi binatang iblis, garis keturunan sangatlah penting. Ini berarti ia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Lebih jauh, selama proses inkubasi, Zhang Fan telah menggunakan api iblis hitam milik gagak emas untuk membantunya. Selama beberapa hari terakhir, Zhang Fan terus-menerus menggunakan api iblis hitam di tubuh moling untuk merangsang kemampuan ilahi api bawaan di dalam tubuh moling. Tanpa terasa, Zhang Fan telah membimbing moling ke jalan yang benar sehingga tidak akan jatuh ke dalam perangkap api biasa seperti ibunya. Dapat dibayangkan setelah beberapa dekade atau ratusan tahun akan lahir seekor binatang iblis yang kuat dan tidak kalah hebatnya. Setelah mengobrol sebentar tentang pelatihan binatang iblis, lelaki tua itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan cemas, Nak, sudah tiga hari sejak kau kembali dari lembah tanpa kembali. Sudah waktunya untuk kembali ke sekte. Dengan raut wajah penuh kerinduan dan nostalgia, ia melanjutkan, Dulu, saat ayahku kembali dari pertempuran, ia akan langsung menyendiri untuk mencerna apa yang telah dipelajarinya. Setiap kali ia memperoleh sesuatu, kau harus belajar darinya, Nak. Orang tua memang selalu seperti ini. Yang mereka nantinantikan di hari-hari biasa hanyalah keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak dan cucu mereka. Ketika mereka benar-benar bisa menemani mereka, mereka tidak ingin anak-anak mereka menunda urusan mereka, jadi mereka bergegas pergi. Tak peduli abadi atau fana, tinggi atau rendah, semuanya sama. Zhang Fan berpikir dalam hatinya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang tua itu masih mengomel, bahkan jika kamu tidak pergi menyendiri, kamu harus memberi tahu sekte. Ku dengar hadiahnya kali ini tidak sedikit. Kita tidak bisa membiarkan penatua diaken menunggu terlalu lama. Berbicara tentang hadiah, Zhang Fan pun tertarik. Meskipun dia telah tinggal di Aula Bengsian selama beberapa hari terakhir, dia tidak terisolasi dari berita. Dari mulut para murid sekte yang datang berkunjung, dia dengan mudah mengetahui tentang situasi spesifik taruhan antara ketiga sekte tersebut. Ternyata tidak lama sebelum pembukaan lembah tanpa kembali selama 100 tahun, urat mineral berukuran sedang yang tersembunyi dengan baik telah ditemukan di wilayah Kin. Jelas tidak ada gunanya membuat keributan besar atas kepemilikan urat mineral tersebut dan bertarung dengan tiga sekte. Orang-orang tua yang berkuasa di ketiga sekte itu semuanya berpengalaman dan licik. Bagaimana mungkin mereka bisa merugi? Oleh karena itu, mereka memanfaatkan persidangan di lembah tanpa jalan kembali untuk membuat taruhan guna menentukan kepemilikan urat mineral tersebut. Dengan cara ini, tidak akan ada salahnya di permukaan, tetapi ini juga merupakan kompetisi yang dilakukan secara rahasia. Ide-nya cukup bagus, tetapi perkembangan masalahnya sedikit di luar harapan sekte karakteristik Dharma. Bendera setan kegelapan yang telah hilang seratus tahun lalu sebenarnya berada di lembah tanpa pulang. Saat itu, sekte pengendali roh dan sekte dao iblis ilusi memiliki murid di tempat kejadian dan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, mereka sudah siap kali ini. Selain mendapatkan urat mineral, mereka juga berencana untuk mempermalukan sekte karakteristik Dharma. Itu hanya urat mineral berukuran sedang. Bagi beberapa sekte kecil dan menengah serta klan keluarga besar, itu mungkin merupakan jumlah kekayaan yang mencengangkan, tetapi bagi tiga sekte utama, itu tidak penting. Oleh karena itu, sekte karakteristik Dharma tidak berniat membiarkan murid-murid mereka yang paling menonjol menunda kultifasi mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke sana. Pada akhirnya, sudah terlambat untuk menyesal di saat-saat terakhir. Tanpa ahli top untuk bertahan, sekte karakteristik Dharma akan menelan kekalahan dalam diam. Pada saat ini, Zhang Fan muncul. Tidak hanya penampilannya dalam semua aspek tidak kalah dari para jenius dari kedua sekte, ia juga membunuh sejumlah besar kultifator dari sekte lain dalam pertempuran terakhir untuk mendapatkan buah penciptaan. Dalam hitungan terakhir, sekte karakteristik Dharma memiliki murid terbanyak yang tersisa, dan secara tak terduga memperoleh kepemilikan urat mineral. Urat mineral bukan masalah besar, dan bukan masalah besar jika beberapa murid meninggal, tetapi wajah itu penting. Tindakan Zhang Fan tidak hanya melindungi wajah sekte karakteristik Dharma, tetapi juga berarti bahwa bahkan jika sekte karakteristik Dharma tidak mengirimkan murid-murid mereka yang paling menonjol, sekte karakteristik Dharma dan sekte karakteristik Dharma bukanlah tandingan mereka. Hal ini sangat menguntungkan. Bagi orang-orang tua yang berkuasa, hal-hal biasa tidak lagi penting bagi mereka, dan tidak realistis untuk bertarung untuk melihat siapa yang lebih baik. Yang mereka perjuangkan adalah harga diri. Oleh karena itu, Zhang Fan telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, jadi dia pasti akan diberi hadiah. Mengenai hadiah apa yang akan dia terima, dia akan mengetahuinya setelah dia kembali ke sekte dan melaporkannya kepada tetua aula pengurus. Penatua, ketika dia memikirkan kata ini, rambutnya berdiri tegak. Tentu saja, hanya kultifator core formation yang dapat memegang posisi elder di sekte tersebut. Ghe dan Chen, yang telah mengawal mereka ke Valley of North Return, juga memiliki posisi elder, tetapi mereka tidak memiliki wewenang. Setelah kembali, dia memikirkan kedua Grandmaster itu berkali-kali. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk dikenang oleh mereka, jadi itu hanya mungkin karena kakek buyutnya yang dulu sangat mengagumkan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada kakeknya, kakek, saat itu, bagaimana hubungan antara kakek buyut dan para Grandmaster formasi inti di sekte tersebut. Mendengar hal itu, lelaki tua itu terkejut. Ia tidak bertanya mengapa ia ingin tahu hal ini, tetapi malah mulai berpikir. Setelah beberapa lama, tepat ketika Zhang Fan hendak bertanya lebih jelas tentang perseteruan antara lelaki tua itu dengan Ghe dan Chen, lelaki tua itu tiba-tiba bergerak. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan sepatah katapun. Melihat ini, hati Zhang Fan langsung hancur. Sial, sepertinya kakek buyut tidak hanya sombong saat itu. Melihat ekspresi kakeknya, jelaslah bahwa dia tidak tahu, kalau tidak, dia tidak akan memikirkannya terlalu lama. Berpikir tentang hal itu, lelaki tua itu memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan seorang pun yang dekat dengannya. Itulah sebabnya wajahnya begitu masam. Terserahlah, karena dia tidak mati setelah bertahun-tahun, sepertinya para Grandmaster formasi inti itu punya kemurahan hati. Aku akan hadapi saja apapun yang terjadi. Zhang Fan hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu. Akhirnya, dia bangkit dan meninggalkan pasar, terbang ke arah sekte tersebut. 77. Puncak utama pegunungan Lianyun, sekte karakteristik Dharma. Awan-awan yang baik berkumpul dan burung bango putih terbang tinggi. Itulah pemandangan surga yang abadi. Awan-awan naik dan berputar-putar di sekitarnya. Awan-awan itu berkumpul di puncak gunung seperti payung, atau menggantung di kaki gunung seperti ingin terbang ke langit. Ada banyak perubahan dan tidak seorang pun dapat menghindarinya. Setelah tiga bulan, pikiran Zhang Fan berbeda dari masa lalu ketika dia melihat sekte itu lagi. Kalau dia tidak mengalaminya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengerti bahwa tanpa kekuatan untuk menguasai dunia, kekuatan untuk membunuh, dan hati yang dingin dan tanpa ampun, bagaimana mungkin ada suasana yang begitu damai dan tentram. Setelah hening sejenak, Zhang Fan melangkah maju dan memasuki sekte lagi. Sepanjang jalan, ia menyapa dan mengobrol dengan sesama murid yang ditemuinya dari waktu ke waktu. Setelah berjalan dan berhenti selama setengah jam, ia akhirnya melihat sebuah aulah sederhana dan elegan di kejauhan. Aulah bintang fajar, tempat sekte karakteristik Dharma menyimpan buku-buku mereka. Tujuannya sudah di depan mata. Zhang Fan menghela nafas lega. Sepanjang jalan, rekan-rekan muridnya menatapnya dengan hangat dan bertindak penuh semangat. Meskipun dia tidak tahan lagi, dia tidak dapat menahan perasaan emosional. Mereka hanyalah murid inti dan murid inti dari sekte tersebut. Yang lain tidak berani mendekati mereka begitu saja karena perbedaan status. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tempat ini bahkan jika dia punya waktu dua jam lagi. Namun, semua ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi tiga bulan lalu. Bukan karena para pengikut sekte itu memandang rendah dirinya dan mengjilat mereka yang berkuasa. Dari kata-kata dan tindakan mereka, Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan ketulusan mereka. Sebelumnya, meskipun dia juga murid inti, penampilannya tidak menonjol dan kata-katanya tidak mengejutkan. Dia bersikap rendah hati dan tidak akan dianggap serius oleh orang-orang yang terbiasa bersikap sombong ini, apalagi berteman dengan mereka. Pada saat ini, karena fakta telah membuktikan kekuatan dan potensinya, mereka tentu harus berteman dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Hanya saja serigala tidak akan menari dengan domba dan naga tidak akan hidup dengan ular. Ini masalah status dan yang kuat punya harga diri mereka sendiri. Meskipun Zhang Fan tidak setuju dengan hal ini, dia dapat memahami pikiran mereka. Bagaimanapun, ini sejalan dengan mentalitas umum dunia kultifasi abadi di mana kekuatan dihormati. Oleh karena itu, ia harus menghadapinya satu persatu dengan penuh kesabaran. Zhang Fan menenangkan emosinya yang sedikit tidak sabar. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia melihat bayangan hijau muncul dari aula bintang fajar. Bayangan itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang. Ketika bayangan hijau itu melewatinya, ia berhenti sejenak, seolah-olah sedang menyapanya. Itu dia. Saat orang ini memberi isyarat, Zhang Fan juga melihat penampilannya dengan jelas. Ternyata itu adalah teman lama yang selalu menarik perhatiannya. Han An. Apa yang dia lakukan di sini? Tepat saat keraguan muncul di benaknya, dia menemukan jawabannya. Dalam sekejap mata, sebuah pemandangan muncul dalam ingatannya. Anak kecil, kamu sudah terjebak di level ke-7 cukup lama. Apakah kamu ingin menerobos kemacetan itu? Orang yang berbicara itu memiliki pandangan licik di matanya. Paman bela diri Kang, senyum mengembang di wajah Zhang Fan, ia berpikir dalam hati, sepertinya cara orang tua ini menangkap ikan dengan jaring besar cukup ampuh. Sekarang Han An telah muncul di sini, kemungkinan besar dia telah memperoleh buah roh darah. Hari itu, ketika Zhang Fan mengambil buah itu, dia sudah menganalisis lingkungan sekitarnya. Ditambah dengan peta misterius di tangannya, dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa di seluruh lembah tanpa jalan kembali, hanya hutan evergreen, tempat tanaman vampir tumbuh. Terlebih lagi, ketika dia mengambil buah roh darah, dia telah membunuh beberapa tanaman rambat vampir yang tidak dijaga oleh banyak binatang iblis. Jika Han An ingin mendapatkan buah roh darah, dia harus berusaha keras dan mengambil risiko besar. Seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa kemampuan. Zhang Fan tersenyum sedikit dan tidak lagi memperhatikannya. Seberapapun berkuasanya orang ini, apa hubungannya dengan dia? Sekalipun suatu hari dia menghunus pedangnya, dia tidak akan takut padanya. Dia tidak tahu berapa banyak orang seperti dia dan Han An yang telah dipercayakan oleh Paman Kang. Namun, jika dipikir-pikir, sebagian besar dari mereka mungkin sudah jatuh ke lembah. Orang tua ini telah melakukan banyak kejahatan. Sambil merenung, dia segera memasuki aula bintang fajar dan mendapati Paman Guru Kang. Rambut putih lelaki tua itu masih acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, ekspresinya bahkan lebih pucat, dan aura kematian bahkan lebih jelas. Tubuhnya bahkan samar-samar mengeluarkan bau busuk. Umur hidupnya telah habis, dan dia tidak jauh dari kematian. Siapapun yang melihat penampilan Paman Guru Kang memahami hal ini. Ini juga merupakan momen yang paling ditakuti oleh semua kultifator. Untuk mencegah hari ini datang, apa yang tidak akan mereka lakukan. Sambil mendesah dalam hati, Zhang Fan melangkah maju dan mengetuk meja di depan Pak Tua Kang dengan pelan. Hah, Pak Tua Kang tercengang. Dia menatapnya dari atas ke bawah dengan matanya yang suram, lalu raut wajah gembira muncul. Kau di sini, apakah kamu berhasil? Paman Kang, kalau aku tidak mendapatkannya, bagaimana mungkin aku berani datang menemuimu? Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Bagus, bagus, itu bagus. Pak Tua Kang menggosok kedua telapak tangannya dengan gembira. Seluruh tubuhnya tampak bersemangat, dan aura kematian yang kuat sedikit memudar. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu memaksakan mata keriputnya untuk melebar dan menatap kosmos sak milik Zhang Fan, tidak mau mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Zhang Fan tidak segera mengeluarkan buah roh darah. Sebaliknya, dia bertanya, Paman Kang, sepertinya aku baru saja melihat saudara mudahan pergi dari sini. Aku tidak tahu. Mendengar ini, lelaki tua itu tertawa dan mengeluarkan sebuah kotak biok dari kosmos sak miliknya. Dia membukanya dengan keras dan meletakkannya di depan Zhang Fan. Di dalamnya, ada tiga buah yang berwarna hitam pekat seperti tinta dan harum seperti darah. Ketiganya persis sama dengan tujuh buah di tangannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah buah roh darah. Setelah memastikan kecurigaannya, Zhang Fan juga mengeluarkan kotak giok berukuran serupa dan membukanya di depan Pak Tua Kang. Ada tiga buah serupa di dalamnya dan dia mendorongnya di depan Pak Tua Kang. Bagus, bagus, haha, ini seharusnya cukup. Wajah Pak Tua Kang menunjukkan ekspresi gembira. Ia menggunakan jari-jarinya yang kurus seperti cakar ayam untuk membelai buah roh darah dengan penuh kasih saat berbicara. Zhang Fan tersenyum sambil memperhatikan Pak Tua Kang dengan hati-hati menyimpan buah roh darah. Dia kemudian bertanya, Pak Man Kang, bukankah kamu sudah memiliki tiga buah milik adik mudahan? Apakah Anda masih membutuhkan bagian anak ini? Pil roh darah tidak berpengaruh pada konsumsi, jadi apa gunanya memurnikan begitu banyak? Orang tua itu memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu memurnikan pil itu seperti bermain-main? Huff, saya mulai meneliti pemurnian pil roh darah 50 tahun yang lalu. Bahkan sekarang, saya masih belum memiliki keyakinan penuh. Jika saya tidak menyiapkan beberapa, apa yang akan saya lakukan jika saya gagal? Benar sekali, orang tua ini tidak mungkin mengambil barang anak-anak secara cuma-cuma. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Apakah kau menginginkan pil pembentukan fondasi seperti anak kecil itu, Han? Pak tua Kang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbicara dengan cepat. Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin langsung menuju ruang penyulingan pil tanpa henti. Satu-satunya alasan dia bisa tinggal di sini dan mengobrol dengan Zhang Fan adalah karena transaksinya belum selesai. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengajukan permintaan apapun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kotak diok dari kosmos saknya dan meletakkannya di tangannya. Setelah membelainya beberapa saat, dia akhirnya berkata, Paman Kang, bolehkah aku bertanya sesuatu? 78. Tanyakan saja. Saat Zhang Fan mengeluarkan kotak diok itu, mata tetua Kang membelalak. Dia menatap kotak itu dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kalau saya keluarkan sekarang, mungkinkah ada sesuatu lagi di dalam kotak diok itu? Kalau memang benar ada buah spiritual darah, maka penyempurnaan dan sudah ada di dalam kantong. Dengan cara itu, ia dapat mengonsumsi dan memperpanjang umurnya beberapa tahun lagi, mewujudkan impian seumur hidupnya. Kesempatan itu ada di depan matanya, bagaimana dia bisa tetap tenang. Kali ini, Zhang Fan tidak terburu-buru menyerahkan barang itu. Dia bertanya perlahan, saya selalu ingin tahu, mengapa penatua Kang terburu-buru membuat pil spiritual darah. Apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah, mengapa penatua Kang begitu bersikeras untuk hidup beberapa tahun lagi? Lagi pula, dia sudah tua, jadi dia tidak bisa bersikap terlalu langsung. Menurut resepnya, efek dari pil spiritual darah adalah untuk menambah umur seseorang hingga 20 tahun. Namun, hal ini hanya dapat menipu seorang anak. Semua pil vitalitas dijelaskan dengan cara yang sama. Pil-pil itu dapat memperpanjang umur seseorang hingga bertahun-tahun. Namun, pada kenyataannya, seringkali, jumlahnya bahkan tidak sampai 1 dari 3. Karena dihitung berdasarkan keadaan yang paling ideal. Keadaan yang paling ideal itu seperti apa? Yaitu, setelah minum pil, tidak berpikir, tidak berpikir, tidak menginginkan, tidak menginginkan, dan tidak mencintai. Pada saat yang sama, latihan tubuh harus dijaga pada titik keseimbangan, dan tidak boleh ada sedikitpun cedera. Sederhananya, seseorang akan menjadi mayat hidup. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai hal ini? Bahkan jika penatua Kang benar-benar membuat pil spiritual darah, pil itu hanya akan efektif saat pertama kali dikonsumsi. Kenyataannya, dia hanya akan mampu hidup selama 5 hingga 6 tahun. Kecuali jika ia dapat mencapai tingkat kesempurnaan dalam kurun waktu ini, maka ia mungkin dapat hidup selama 3 hingga 400 tahun lagi. Namun, apakah itu mungkin? Penatua Kang tampaknya baru berada di tahap awal tingkat dasar dan tekanan spiritualnya jauh lebih lemah daripada saudara magang senior Zhang Fan, Zhuo Hao. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatan aslinya, lalu bagaimana jika tingkat kultivasinya yang sebenarnya tidak lebih rendah dari Zhang Fan? 5-6 tahun bahkan tidak cukup baginya untuk menyelesaikan dan jika memang begitu, mengapa dia begitu motot ingin hidup beberapa tahun lagi? Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Dia seharusnya tidak terlalu terpaku pada hidup selama beberapa tahun lagi. Zhang Fan sangat penasaran tentang ini. Mendesah. Lupakan saja, sepertinya jika aku tidak menjelaskannya kepadamu, aku tidak akan bisa mendapatkan buah roh hari ini. Mendengar pertanyaannya, Pak Tua Kang tertegun dan menghela nafas. Itu bukan rahasia besar, hanya saja tidak ada yang pernah bertanya kepada orang tua ini tentang hal itu selama lebih dari 100 tahun. Karena kau ingin tahu, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Dia perlahan-lahan duduk dan mulai bercerita. Hampir 200 tahun lalu, seorang murid dengan potensi yang buruk secara tidak sengaja memasuki Sekte Dharma. Karena bakatnya, tidak ada seorang pun yang mau menerimanya sebagai murid. Ia hanya bisa memulai sebagai murid Sekte Luar, berkultivasi sambil melakukan pekerjaan sambilan di Aula Bintang Fajar. Konon katanya di pegunungan tidak ada matahari atau bulan, dan tidak ada 60 tahun masa kultivasi. Ini adalah kebenaran. Beberapa dekade berikutnya berlalu dengan damai. Karena tidak memiliki guru yang membimbingnya, ia hanya dapat menghadiri kelas bulanan para senior Sekte. Meski begitu, ia tidak memiliki kesempatan untuk hadir setiap bulan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan pavilion air untuk membaca sendiri buku-buku di Aula Bintang Fajar. Mungkin itu hanya keberuntungan. Dengan bakatnya dan tanpa bantuan pil pembentukan fondasi, awalnya mustahil baginya untuk mencapai tahap pembentukan fondasi. Tanpa diduga, ketika ia mencapai puncak tahap pemurnian Ki, setelah beberapa kali gagal, ia benar-benar berhasil. Saat itu dia begitu gembira. Bukan karena perlakuan dan senioritas yang meningkat. Dia hanyalah seorang kultivator kecil. Sebelum masuk Sekte, dia hanyalah seorang anak kecil. Selama proses kultivasi, dia sendirian dan hampir tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Oleh karena itu, dia tidak memiliki terlalu banyak pikiran atau ambisi yang mengganggu. Di dalam hatinya, hanya ada satu keinginan yang diam-diam diucapkannya saat ia membaca buku sendirian di Aula Bintang Fajar selama bertahun-tahun. Ada ribuan cara untuk menumbuhkan keabadian. Setelah puluhan ribu tahun terkumpul, tidak cukup untuk menggambarkan betapa banyak dan rumitnya cara tersebut. Sekalipun itu hanya ringkasan singkat tentang hakikat spiritual, binatang buas, geografi, sekte, teknik, dan harta karun dunia, tetap saja itu sangat berantakan. Seringkali, benda mistis tersebar di antara buku-buku yang ditinggalkan oleh puluhan kultifator. Selain itu, masing-masing dari mereka hanya memiliki catatan yang terfragmentasi. Sangat sulit untuk menguraikan dan menemukannya. Ia tumbuh besar di sekte tersebut dan tidak pernah meninggalkannya. Oleh karena itu, ia sangat tertarik pada benda-benda mistis ini. Setelah berkonsentrasi mempelajarinya, ia benar-benar membuat sebuah keinginan besar. Saya ingin menulis catatan benda mistis, rangkuman tentang dunia. Begitu saja, seorang kultifator kecil yang hampir tidak pernah meninggalkan sekte dan hampir dilupakan di Aula Bintang Fajar memutuskan untuk menulis buku selama 200 tahun. Setelah 200 tahun tenggelam, ia menunda kultifasinya dan menyianyikan masa mudanya. Di tengah-tengah penulisannya, ia menyadari bahwa masa hidupnya mungkin tidak cukup untuk menyelesaikannya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa menaruh harapannya pada pil esensi kehidupan. Untungnya, setelah bertahun-tahun meneliti, ia dengan mudah menemukan salah satu pil, formula pil roh darah dan tempat asal bahan utamanya. Oleh karena itu, ia melakukan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Mendengarkan Paman Guru Kang bercerita tentang hidupnya dengan nada tenang layaknya orang luar, Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk terdiam. Dia telah mengantisipasi banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka bahwa jawaban sebenarnya akan seperti ini. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa itu konyol, tetapi begitu pikiran ini muncul, dia langsung menghentikannya. Melihat lelaki tua yang masih putus asa dan ceroboh itu, hati Zhang Fan tiba-tiba dipenuhi dengan pikiran yang disebut rasa hormat. Dia diam-diam membuka kotak giok di depannya, memperlihatkan empat buah roh darah di dalamnya. Dia kemudian dengan santai mendorongnya ke tangan Paman Master Kang. Anak muda, apa yang kau inginkan? Pil pembentukan fondasi, alat roh. Jangan ragu untuk bertanya. Orang tua itu menyingkirkan buah roh seolah-olah dia sedang merampasnya. Paman Guru, Anda sudah memberikan pil pembentukan fondasi kepada saudara mudahan. Apa lagi yang Anda miliki? Mendengar nada bicaranya yang sombong dan mendominasi, Zhang Fan bertanya sambil tersenyum. Huff, anak muda, jangan meremehkan akumulasi seratus tahun seorang kultifator pendirian yayasan. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau tetap tidak akan mampu membeli ramuan roh yang aku tanam. Paman Master Kang mendengus dengan nada meremehkan. Lagi pula, orang tua ini akan segera meninggal. Apa menurutmu aku akan memberikan semua itu pada anjing? Cepatlah beritahu aku, aku sedang terburu-buru untuk memurnikan pil. Mungkin karena orang-orang yang akan meninggal dapat merasakan dengan jelas bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Pada saat ini, Paman Master Kang bahkan tidak ingin membuang waktu seperempat jam pun. Dia tidak mampu membuang waktu lagi. Mendengar ini, Zhang Fan meletakkan tangannya di atas meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, Junior tidak menginginkan pil pembentukan pondasi atau alat roh. Aku hanya menginginkan dua hal. Hem, lelaki tua itu menatapnya dengan heran dan berkata dengan canggung, katakan saja. Kalau kamu tidak suka, aku akan carikan yang lain untukmu. Dua hal yang dia sebutkan sangat menarik bagi semua kultifator kondensasi Ki. Dia tidak menyangka akan bertemu orang aneh hari ini yang ternyata tidak menginginkannya. Ini merepotkan. Dia takut harus membuang waktu untuk membantunya menemukan mereka. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Zhang Fan selanjutnya mengejutkannya. 79. Melihat Paman Guru Kang tidak dapat menyembunyikan ketidaksabarannya, Zhang Fan tidak bertele-tele dan berkata langsung, jangan khawatir, hal-hal yang aku inginkan tidak akan menyitau waktu Paman Guru. Oh. Di bawah tatapan bingung Pak Tua Kang, Zhang Fan memberikan jawabannya. Yang aku inginkan adalah pil roh darah dan salinan catatan benda-benda ajaib. Bagaimana? Catatan barang-barang ajaib secara alami ditambahkan olehnya pada menit-menit terakhir. Niat awalnya adalah untuk mendapatkan pil roh darah. Pil pendirian fondasi itu bagus, tetapi dia tidak kekurangannya, dan bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya lagi. Meskipun peralatan roh sangat berharga, dia akan dapat menyempurnakannya sendiri dalam waktu singkat. Selain itu, dia sudah memiliki peralatan roh kelas atas di tangannya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan barang-barang lainnya. Mengabaikan hidupnya dan pergi ke lembah tanpa kembali bukanlah keputusan yang impulsif. Dari awal hingga akhir, dia hanya menginginkan satu pil roh darah. Bagaimanapun, kakeknya sudah berusia hampir seratus tahun. Jika dia tidak memiliki pil roh untuk memperpanjang hidupnya, berapa tahun lagi dia bisa hidup. Meskipun sulit untuk menentang kehendak surga, jika itu masih dalam kemampuan seseorang, bagaimana mungkin seseorang tidak memperjuangkannya. Tentu saja, Pak Tua Kang tidak tahu apa yang dipikirkan Sang Fan dan langsung tertegun. Bocah di depannya tampak berusia dua puluhan tahun. Apa gunanya pil roh darah? Tentu saja, dia bisa memberikannya kepada orang lain, tetapi dia sebenarnya menginginkannya. Mengira ada orang yang tidak menginginkan pil pendirian fondasi atau alat roh, tetapi malah menginginkan bukunya, lelaki tua itu jadi ingin menangis. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun buku itu telah rampung, kemungkinan besar buku itu akan tetap berada di Aula Bintang Fajar selama ratusan tahun untuk melihat apakah ada kultifator muda yang cerdas yang akan mengambilnya dan memanfaatkannya. Tanpa diduga, buku itu sudah selesai dan seseorang sudah memintanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa seperti telah menemukan sahabat karib? Oke, oke, tak masalah, tak masalah. Orang tua itu bergumam. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, setelah pil roh disempurnakan, aku akan meminta seseorang mengirimkannya kepadamu. Mengenai catatan benda-benda ajaib. Pada titik ini, dia ragu-ragu sebelum melanjutkan, jika saatnya tiba, kamu dapat mengirimku pergi dan mengambilnya sendiri. Baiklah, ini kesepakatannya. Junior akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berbalik dan pergi dengan langkah lebar. Zhang Fan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Terutama setelah mendengarkan cerita paman Kang, hatinya terasa seperti ditekan oleh batu, dan dia benar-benar merasa tidak bisa bernafas. Begitu dia keluar pintu, dia menaruh tangannya di lututnya dan terengah-engah. Baru saja, melalui wajah keriput paman guru Kang, dia sepertinya bisa melihat masa depannya sendiri, serta jurang abadi itu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia begitu ketakutan hingga tidak dapat mengendalikan diri. Dia pernah membunuh puluhan orang tanpa berkedip. Dia juga pernah mengubah kehidupan orang yang masih hidup menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Tangannya sudah berlumuran darah. Namun, dia tidak pernah merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Ketika dia membunuh, dia selalu meyakini bahwa musuhnya bukan manusia, jadi dia tidak merasakan apapun. Tetapi pada saat ini, mungkin karena dia sama dengan Pak Tuakang. Untuk sementara waktu, rasa takut yang tak terbatas melilitnya dengan erat seperti sutra, mencekiknya dengan erat. Antara hidup dan mati, ada teror besar. Zhang Fan tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar dan mengucapkan kata-kata itu berkali-kali, tetapi baru saat inilah dia benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya di lututnya dan berteriak dalam hati, tidak, aku pasti tidak akan berakhir seperti ini, tidak akan. Seolah-olah dia telah meneriakan simpul di hatinya, napasnya yang intens melambat. Zhang Fan menegakkan tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Di belakangnya, pintu Aula Bintang Fajar tiba-tiba menjadi gelap dan dalam, seolah ingin menelan seseorang. Dia berusaha sekuat tenaga menenangkan pikiran kacau di hatinya dan menekan rasa takut yang mengamuk. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa dan memiliki ruang untuk berpikir. Paman Guru Kang tidak diragukan lagi layak dihormati, tetapi jalannya salah. Bagaimana mungkin kita para kultifator mempercayakan seluruh usaha hidup kita pada hal yang ilusi? Hanya keabadian dan kebebasan yang layak bagi kami untuk melawan surga, berjuang dengan segala cara, dan mati tanpa penyesalan. Di jalan panjang menuju keabadian, kita mencari keabadian. Ribuan teknik, kami perjuangkan kebebasannya. Hanya ingin hidup abadi di dunia, tidak membusuk bersama rumput dan pepohonan, merupakan keinginan tertinggi semua makhluk hidup. Selain keabadian, apa lagi yang kita cari? Namun kami mencari. Langit tak mungkin mengabaikan kemauanku, bumi tak mungkin melawan hatiku, hidup mati ada di tanganku, semua berjalan sesuai keinginanku. Kalau tidak karena itu, sekalipun kita hidup selamanya, kita hanyalah boneka orang lain, yang terkurung dalam sangkar, bukan orang bijak. Keabadian dan kebebasan, keabadian dan kebebasan. Ia terus-menerus mengulang lima kata sederhana ini, tetapi seolah-olah ada sihir yang tak ada habisnya yang terkunci erat dalam pikirannya. Secara bertahap, cahaya ilahi di matanya terkumpul, dan ia kembali fokus. Kekosongan di antara alisnya menghilang, dan ia memperoleh tekad lagi. Seolah terlahir kembali dari abu, jalan di depannya tiba-tiba menjadi jelas, tidak lagi kacau dan membingungkan. Apa gunanya budidaya? Hanya mencari keabadian. Apa gunanya mantra Dharma? Tapi untuk kebebasan. Dalam hati Zhang Fan, keabadian dan kebebasan bukan lagi sekadar slogan atau kata-kata kosong, tetapi kecerdasan sejati dan makna sejati. Membuang semua kabut, ia tiba-tiba menjadi rileks, dan tidak tinggal lama, seketika berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di Cakrawala. Di luar halaman kecil, seorang pemuda mondar mandir. Ia ingin masuk, tetapi ragu-ragu. Jika ia keluar, ia pasti akan enggan, jadi ia hanya bisa berjalan mondar mandir. Sesekali, ia mengintip ke halaman, tetapi kemudian ia akan mundur seperti kelinci yang ketakutan, wajahnya benar-benar merah. Pada saat ini, seberkas api dari Cakrawala muncul lagi, dan sudah berada di depannya. Setelah mengamati lebih dekat, pemuda itu menampakkan ekspresi terkejut, lalu berteriak, kakak senior Zhang, kamu akhirnya kembali. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat wajah Zhang Fan pucat, seolah ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan gemetar, dan kata-kata berikut tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakannya. Zhang Fan melihat ke halaman, di mana pembatasnya terbuka lebar, dan melalui bayangan pepohonan, dia samar-samar dapat melihat punggung yang cantik dan anggun. Wajahnya menjadi lebih gelap, dan dia bertanya dengan dingin, adik Li, apa maksudmu? Hem, saudara mudali awalnya bingung, lalu mengikuti arah tatapannya, lalu wajahnya dipenuhi kekaguman, dan dia berkata dengan heran, saudara senior Zhang, kamu tidak mengenalnya, dia adalah. Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menyela, dan tidak ada sedikitpun kehangatan dalam kata-katanya, tidak peduli siapa dia, saya hanya punya satu pertanyaan. Saudara mudali mengangguk ragu, dan dia bingung. Saudara senior Zhang selalu baik kepada orang lain, jadi apa yang salah dengannya hari ini? Sebelum dia bisa memahaminya, kata-kata Zhang Fan sudah terngiang di telinganya. Saya hanya ingin bertanya, apakah dia saudara atau teman saya? Teman, apakah Anda punya janji? Apakah saya pernah mengirimi Anda pesan? Tidak, adik Li menunjukkan ekspresi pahit, lalu akhirnya dia mengerti. Namun, dia tidak menyerah dan berkata, tapi dia, siapa dia, nada bicara Zhang Fan tegas, saat mengucapkan kata, siapa, dia tidak menggunakan nada bertanya, melainkan nada tegas dan penuh tekat, tidak peduli siapa orangnya. Wajah adik muda Li tiba-tiba menjadi pucat saat mendengar ini. 80. Saya hanya seorang pengurus kebun herbal. Apa hak saya untuk membuat keputusan agar kakak senior Zhang mengizinkan orang masuk? Tempat tinggal di gua adalah tempat yang paling rahasia dan aman bagi seorang kultifator. Bagaimana orang luar bisa diizinkan masuk? Jika terjadi kecelakaan. Sekalipun tidak terjadi apa-apa, kakak senior akan sangat malu. Semakin dia memikirkannya, semakin takut pula junior Broter Li. Benar saja, kalimat berikutnya membuatnya terperosok ke jurang. Adik Li, mulai sekarang, kamu tidak perlu datang lagi. Aku akan berbicara dengan paman bela diri. Setelah berkata demikian, Zhang Fan tidak menunggunya menjawab dan berjalan masuk. Setelah melangkah dua langkah, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat bahwa saudara muda Li, yang biasanya bersemangat seperti anak muda, kini bergumam sendiri. Ekspresinya pucat pasi, dan dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Merasa sedikit enggan, Zhang Fan ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, Saudara muda Li, saya punya jimat transmisi suara di sini. Bantu saya membawanya ke kediaman saudara senior Suo Hao. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, kakak senior juga kekurangan pengurus kebun herbal. Ah, saudara muda Li tertegun. Setelah beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi gembira dan berkata dengan tidak jelas, Terima kasih, saudara senior. Saudara senior, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. En, Zhang Fan menganggup dan mengabaikannya. Karena dia salah, dia harus dihukum. Dia tidak bisa menahannya, tetapi dia mungkin juga memberinya kesempatan untuk memulai lagi. Dengan reputasinya saat ini di sekte, ditambah dengan perilaku tidak sopan saudara muda Li, jika dia dikeluarkan, orang-orang akan langsung menudingnya. Hari-harinya akan sulit, dan akan sesulit naik ke surga untuk menemukan pelayan yang cocok. Namun, dia tahu bahwa Musawai sedang dalam keadaan buta sesaat, jadi tidak perlu bersikap terlalu kasar padanya. Terlebih lagi, orang di dalam itu seperti peri di antara para kultifator generasi rendahan dari sekte karakteristik Dharma. Tidak heran jika dia menjadi linglung. Karena masalah ini sudah selesai, Zhang Fan tidak lagi mempedulikannya. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana cara menghadapi orang di dalam usaran air, desahnya dan melangkah masuk. Pelataran tempat Zhang Fan berada berbeda dengan tempat tinggal gua yang dibangun sendiri oleh para kultifator pendirian fondasi. Sebagian besar tempat tinggal gua mereka dibangun demi keamanan dan kerahasiaan, jadi mereka membangunnya sendiri atau bercocok tanam dengan satu atau dua teman dekat. Upaya mereka difokuskan pada perlindungan. Mengenai perabotan dan dekorasi, mereka hanya menggunakan bahan-bahan lokal, seperti tempat tidur batu, meja, dan kursi. Adapun halaman tempat tinggal Zhang Fan, itu milik murid inti dari tahap kondensasi Qi. Itu diserahkan oleh Aula Diaken kepada murid luar untuk dibangun. Para pengikut sekte luar itu sebagian besar berlatih di dunia sekuler dan memiliki banyak teman. Selain itu, mereka sedang membangun tempat tinggal untuk para pengikut inti. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan? Oleh karena itu, banyak pengrajin terampil dipekerjakan untuk bekerja dengan teliti dan seanggun mungkin. Bahkan bunga, rumput, pohon, batu, semuanya memiliki gayanya sendiri. Paviliun, teras, dan bangunan semuanya indah dan anggun. Bahkan keluarga bangsawan di dunia sekuler tidak lebih baik dari ini. Dia begitu asyik berkultifasi sehingga tidak pernah benar-benar memperhatikan pemandangan di halaman. Bisa dikatakan usahanya sia-sia. Pada saat ini, saat dia berjalan di sepanjang jalan berliku-liku, karena suatu alasan, hati Zhang Fan menjadi tenang, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Mata air jernih mengalir di atas bebatuan, dan matahari terbit bersinar melalui pepohonan pinus. Bahkan ada taman batu yang mengjulang tinggi, menahan angin dan mengumpulkan ki. Taman itu tampak elegan dan megah. Di sisi gunung, ada sebuah pavilion yang berdada seorang sarjana. Ada batu yang anggun di samping pavilion, membuatnya semakin terpencil. Tidak diketahui siapa yang memikirkannya, tetapi di daerah kecil ini, gunung yang dalam dan hutan terpencil telah tercipta. Berjalan di dalamnya, membuat orang melupakan dunia yang membosankan. Pemandangan yang begitu indah, namun tidak dapat dibandingkan dengan keanggunan satu orang. Di atas batu di samping pavilion, ada punggung yang sangat anggun dan elegan. Dia memanaskan tungku kecil dan menyedute dengan tangan kosong. Sederhana dan elegan, setiap gerakannya tidak perlu disengaja, tetapi membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Mereka tidak memiliki pikiran cabul dan hanya memiliki perasaan kagum. Keanggunan yang tenang seperti ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan si ruo atau kemurnian bayi. Keduanya cantik dan tidak dapat dicapai dengan cara yang dibuat-buat. Sekte karakteristik Dharma penuh dengan pahlawan, tetapi hanya ada satu orang yang bisa seperti ini. Ji Zhiyun. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya serius. Langkah kakinya tidak cepat atau lambat saat dia datang untuk duduk di depannya. Tanpa meminta pendapatnya, dia hanya mengambil cangkir teh di depannya dan meminumnya. Setelah menikmatinya sebentar, dia berkata dengan sedih, Bibi Ji sudah datang, Zhang Fan tidak keluar untuk menemuimu. Benar saja, itu adalah bibi bela diri Ji. Menghadapinya, Zhang Fan menyadari bahwa tekanan spiritual yang hanya dialami oleh para kultifator pembentukan fondasi tengah menghampirinya. Di bawah keterkejutan dan kepahitan di hatinya, ia tidak punya pilihan selain menggunakan teh untuk menenangkan dirinya. Baru setelah itu ia dapat menghadapinya dengan tenang. Ji Zhiyun telah memasuki sekte 10 tahun lebih awal darinya, dan bahkan belum genap 20 tahun sejak dia mulai berkultifasi, tetapi dia telah berhasil dalam pendirian fondasi. Bakat seperti itu dapat dikatakan menakjubkan. Dia selalu setara dengan Si Ruo dan Bai Yi, tetapi saat ini, dia telah mengambil langkah pertama menuju keabadian sebelum mereka berdua. Adik Zhang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Zhiyun memberanikan diri datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Seolah tidak menyadari keterkejutan Zhang Fan, Ji Zhiyun berbicara dengan santai. Aku tidak pantas dipanggil kakak muda. Bibi bela diri, aku pasti akan mendengarkan nasihatmu. Jawaban Zhang Fan masih tetap tenang dan sopan, tetapi pada akhirnya, ia menggunakan kata-kata, mendengarkan nasihat, alih-alih, menceritakan semuanya. Makna dibalik kata-katanya benar-benar menggugah pikiran. Ji Zhiyun sedikit mengernyit dan mendesah pelan. Apakah kamu tahu hubungan apa yang dimiliki Namong Yi dengan Zhiyun? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia merasa takut di dalam hatinya. Dia sudah menduga berbagai hal tentang kunjungan mendadak Ji Zhiyun, tetapi dia tidak menduga itu akan menjadi hal terburuk. Dia akan menjadi rekan kultifasi gandaku di masa depan, kata Ji Zhiyun santai seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak relevan. Apa? Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah dan pikiran melintas di benaknya. Dari mana Namong Yi mendapatkan mutiara naga sembilan api? Harta karun ini tidak pernah diwariskan dari ayahnya, Namong Wuang. Tidak peduli seberapa kuat Namong Wuang, mustahil baginya untuk mendapatkannya di sekte tersebut. Terlebih lagi, di lembah tanpa kembali, Namong Yi memiliki obsesi yang tak dapat dijelaskan dengan harta karun ini. Kalau tidak, dia tidak akan mati di tangan Zhang Fan. Sekarang semuanya jelas. Kalau dipikir-pikir, mutiara naga sembilan api itu milik Ji Zhiyun. Adapun alasan dia meminjamkannya kepada Namong Yi, masih belum diketahui, tetapi satu hal sudah jelas. Agaknya, Namong Yi tahu bahwa dia akan menerobos sebelum memasuki lembah. Atau, karena inilah dia memasuki lembah untuk mengikuti ujian. Malu dengan inferioritasnya, berusaha untuk menjadi lebih kuat. Tidak diketahui. Yang dia tahu, karena hal ini, dia terobsesi untuk meminjam mutiara naga sembilan api dari Ji Zhiyun dan kehilangan nyawanya karenanya. Keterkejutan dan perenungan Zhang Fan tidak memengaruhi suasana hati Ji Zhiyun. Dia terus berbicara dengan nada tenang, meskipun ini diatur oleh para tetua, Zhiyun tidak terlalu senang tentang hal itu. Dia tidak terlalu senang, tetapi dia tidak membenci atau menolaknya. Meskipun itu masalah besar, nada dan maknanya tetap acuh-ta'acuh. Tetapi, tatapan matanya bertemu dengan tatapan Zhang Fan untuk pertama kalinya. Dia adalah rekan kultifasiku, dan dia mati karena aku. Aku tidak bisa tidak membalasnya. Seperti kilatan petir di awan, atau seperti jarum yang menembus kapas, ketajaman yang luar biasa anggun terpampang di depan Zhang Fan.